ya maka rekamannya lancar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru hebat semuanya selamat datang selamat berjumpa lagi dengan kami dari tim gobook jatim terdas guru dan organisasi belajar kelompok online dan kreatif ya bapak ibu guru hebat semuanya pagi ini kita ketatakan seorang narasumber yang hebat dari kota dari Perbentia Aceh yang merupakan bagian IG nasional ya ah beliau nantinya akan memaparkan satu topik yaitu tentang mendesain pembelajaran asik melalui Microsoft Excel disini pertama saya perlu memperkenalkan diri eh disini saya selalu host yang akan membuka dan menutup acara ini saya S.W. Anwar dari SMKN1 Jawa Kersik Jawa Timur nanti sebagai moderator yang akan membagi acara kita yaitu oleh Ibu Sinta atau Ibu F Sinta Mega W dari SMK Arga Usada Pare Kediri nanti mereka akan memimpin jalannya saya diskusi bersama kita pagi hari ini sedangkan narasumber utama yaitu Bapak Horiden Budiman SPD MPD dari SMA N1 Nurus Salam Aceh Timur Aceh Timur ya eh eh lu jelas saya perlu bacakan tentang biografi Pak Horiden Budiman dengan terakhir S2 SMA N1 Nurus Salam dia juga seorang founder ya Bapak Ibu hebat semuanya perlu diketahui bahwasannya ya Pak Budiman ini adalah founder dari VCT-Virtual Koordinator Dreneng Indonesia ya juga seorang youtuber dan saya dengar-dengar mungkin calon ya Ketua Miki The Next Generation ketua Miki yang mendatang sebentar lagi nih ya ya Moga sesuai harapan dia akan jadi kalau jadi pimpin jadi pemimpin yang bagus yang baik bisa membawa kemacauan untuk kita guru-guru hebat Indonesia terutama di Jawa Timur tahun 2015 eh Pak Horiden dapat reward atau penghargaan dari Beijing ya 2015 tahun 2017 dari Singapura yaitu Casio dan dari Bangkok tahun 2018 dari SMAO oke eh sebagai awalan dari saya itu aja ya Bapak Ibu eh selanjutnya kepada Ibu Sinta saya persilahkan untuk mengatur jalannya acara hingga Insya Allah dua jam ke depan ya kita saksikan nanti pernah kelihatan yang perlu didiskusikan di share disini kita bisa berdiskusi sama-sama pada Ibu Sinta saya persilahkan dari saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih Pak Anwar atas kesempatannya audio saya terdengar jelas ya Bapak dan Ibu oke oke perkenalkan Bapak dan Ibu saya Francisca Sinta Megawardani saya adalah moderator Anda pada Vicon hari ini semoga Vicon hari ini memberi manfaat kepada Bapak dan Ibu sekilas saya akan memberikan pengantar untuk materi kita hari ini Bapak dan Ibu jadi materi kita hari ini berbicara mengenai Microsoft Excel pasti kita semuanya sudah banyak mengetahui kegunaan Microsoft Excel kita biasanya merekap nilai atau melakukan perhitungan itu menggunakan Microsoft Excel pokoknya segala hal yang berbau dengan angka pilihan pertama kita adalah Microsoft Excel tapi apakah benar sih Microsoft Excel hanya untuk seperti itu ternyata Bapak dan Ibu Microsoft Excel bisa digunakan untuk mendesain media pembelajaran yang asik untuk anak-anak didik kita apa Bapak dan Ibu itu adalah sebuah game yang sederhana bagaimana caranya bagaimana prosesnya mari kita mendengarkan pemaparan dari pemateri hebat kita kali ini yaitu Bapak Pak Kairudin SPD MPD dari SMA Nurus Halam Aceh yang akan membantu kita para guru hebat di Jawa Timur untuk membedaya gunakan Excel sebagai media pembelajaran yang asik dan menyenangkan mari Bapak dan Ibu kita bersiap untuk mendengarkan paparan materi dari Pak Kairudin sebagai pembicara kita hari ini apabila nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan suaranya hilang Ibu Sinta lalu suaranya hilang suara saya terdengar Bapak Ibu suara Bu Sinta hilang tapi kita mulai saja bagaimana suara saya terdengar Bapak Ibu ya suara Bu Sinta hilang suara Pak Kairudin silah sekali Pak Oh baik terima kasih Baik Bapak dan Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Bapak Ibu sekalian saya tersanjung sekali mendapat kesempatan tampil di kegiatan Gubu Jatim kaget sebenarnya dihubungi dan saya juga bingung karena saya tahu bahwa kibat pendidikan Indonesia itu ada di Jawa Timur timpang sekali dengan daerah saya di Aceh Timur tapi ya ini apresiasi buat saya dan ketika ditanyakan materi saya kemudian memilih ayo kita yang lebih sederhana saja yang bisa mencapuk ke semua aspek guru yang bisa kita bermain-main dengan materi dan tidak perlu install software karena di semua komputer ada karena itu saya memilih untuk ayo kita bermain-main dengan Microsoft Excel Bapak dan Ibu sekalian Microsoft Excel itu kita tahu bahwa itu adalah aplikasi pengolah data berupa angka jadi kalau misalnya kita lihat Microsoft Excel bayangan kita itu angka-angka di situ terutama apa namanya terutama bagi kami guru matematika tadi barusan gara-gara Pak Anwar bilang saya calon ketua IG saya langsung dijapri oleh Bu Dwi Anggreni sahabat saya Bu Dwi bilang aduh calon ketua IG saya ketawa saja itu fitnah yang nyata baik Bapak dan Ibu sekalian bulan kuasa atau kuasa belajar saya saya senang sekali dan dari Bu Titi Su Sianah kok tidak ada share screen Pak eh tapi nggak bisa share screen mohon host di berikan apa namanya eh eh presenternya ke saya saya belum jadi presenter ini saya belum dapat bola Webex eh eh host bisa oke saya sudah jadi presenter oke saya sudah 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 bisa eh Bapak dan Ibu ayo ikuti sama-sama nggak Bapak kita mulai dari yang paling sederhana rencananya sih kalau bisa kita sekitar tiga game kita kita bisa bikin ya Bapak Ibu ya dan penugasannya juga saya tidak ingin yang berat-berat Bapak dan Ibu silahkan nanti eh bikin aplikasi eh sorry bikin game di Excel atau sesuatu yang bermanfaat di Excel kirim Excelnya insya Allah bermanfaat untuk semua eh jadi Bapak dan Ibu mari buka Excelnya kita bersiap-siap bermain dengan Excel karena ini ini eh partisipannya di sini sudah 790 jadi saya yakin bahwa kemampuan kita beragam oleh sebab itu saya mengambil kemampuan dasar saja bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah expert saya mohon maaf jika eh mungkin apa yang disampaikan ini terlalu ringan eh tapi eh apa namanya eh jangan lihat apa yang ditampilkan terlalu ringan tapi kepermanfaatannya ini bahasanya klasik banget seperti bahasa tolak bala baik Bapak dan Ibu sekalian eh kita mulai dengan game pertama ini saya ketik game pertama nah game pertama Bapak dan Ibu kita mulai dengan eh tebak kata ringan-ringan saja dulu Bapak-Ibu pertama tebak kata terus nanti tebak terus nanti kita lihat media pembelajaran yang Excel terus nanti kita tebak wajah gitu-gitu ajalah gitu kan nah eh wajah host kok tidak kelihatan gak apa-apa Bapak yang penting kelihatan tampilan saya ini tebak kata game tebak kata oke Bapak dan Ibu ayo bareng-bareng game tebak kata ini game tebak kata eh rancangannya seperti ini rancangannya ada kata yang diajak kemudian siswa menjawab kemudian nanti ada jawabannya yeh benar gitu kan eh mungkin Bapak dan Ibu ada aplikasi di Android itu yang eh gambar orang kemudian kita menebak gitu menebak kata itu kan asik juga saya melihat anak saya mainnya main itu di HPnya jadi ini misalnya saya buat di atasnya eh kata acak cari kata acak oke kemudian di bawahnya jawaban anda ini jawaban siswa jawaban anda kemudian di bawahnya cek jawaban oke cek jawaban nah ini eh ini saya agak besarkan aja ya saya buat ukurannya berapa ya ukurannya ukuran 25 lah oke ukuran 25 kemudian oke ini biar letaknya di tengah kemudian hmm saya atur saya atur selnya Bapak Ibu saya atur selnya eh misalnya kita kepingin kepingin apa ya hmm kepingin sebuah kata misalnya kepingin sebuah sorry kepingin sebuah kalimat ya sebuah kalimat eh kami eh senang kami senang eh kami senang ikut eh pelatihan ini misalnya nah kami senang ikut pelatihan ini eh kami senang ikut pelatihan ini ini eh ini harusnya jawabannya seperti ini oke harusnya jawabannya seperti ini eh ini biar saya selkan dulu oke klik kanan kemudian format sel sel oke ke kanan format sel border ini saya border kan aja dulu jadi eh ini kita kasih warna oke cek jawaban benar oke nah ini ini kata kata acaknya seperti ini ini kami senang ikut pelatihan ini nah jadi kita acak kata-kata ini misalnya tenang eh pelatihan pelatihan eh kami eh ini ikut misalnya nah ini ini kata-kata acak yang harusnya akan dijawab oleh siswa nah jawaban anda ini nanti kita kita ini saja kita apa namanya kita hapus dulu nanti jadi yang kita berikan adalah kata-kata yang di atas ini oke ini saya bol aja nah ini kata-kata ini akan kita berikan nah di bawah ini kita akan memberikan cluenya eh sorry kita akan memberikan konfirmasinya konfirmasi terhadap jawaban siswa oke ini saya eh merging ya ini saya merging nah jawaban jawaban ini jawaban ini nanti eh seperti ini harusnya oke jadi kita berikan rumus nah bapak dan ibu sekali lagi ini hanya ide ya ini hanya ide mau dikembangkan kemana terserah nanti jangan sampai ada yang berpikiran lah ini bahasa Indonesia pak kami tidak bisa gunakan untuk bidang studi yang lain bapak dan ibu silahkan pakai sesuaikan dengan bidang studi bapak dan ibu oke jadi ini ide kemudian bapak dan ibu tinggal kembangkan baik ini ini sudah saya satuin setelahnya kemudian setelah saya merging bapak dan ibu kemudian saya akan berikan rumus saya akan berikan rumus saya akan berikan rumus eh saya gunakan if oke saya gunakan if kemudian oke saya gunakan if nah logikal logikal testnya seperti ini eh if sel ini oke saya klik saja sel ini nah sel ini kemudian saya berikan done oke kemudian sel ini kemudian saya berikan done lagi sel ini saya berikan done lagi dan yang terakhir adalah sel yang satu ini oke eh kemudian disini terlihat ya kami senang untuk latihan ini nah tapi disini kita eh sambung bapak dan ibu ini eh saya tutup kurung saya tutup dengan kurung kemudian ini eh sama dengan kita ketiknya eh jangan gunakan kita ketiknya jangan gunakan spasi oke kita ketiknya jangan gunakan spasi huruf besar kecil tidak tidak berpengaruh bapak ini tidak masalah huruf besar dan kecil oke saya pelankan ini saya buat sama dengan kemudian saya beri tanda petik oke saya beri tanda petik kemudian saya ketik karena setiap setiap kata-kata itu harus pakai tanda petik setiap kata maka kita gunakan tanda petik ini saya ketik kami tenang ikut itu bapak dan ibu eh sekali lagi bapak dan ibu eh ini jangan ada spasi kemudian saya tutup dengan tanda petik ini saya tutup dengan tanda petik oke sebentar ini kenapa fall hmm kami senang ikut pelatihan ini kami senang ikut pelatihan ini oke sebentar ini harusnya keluar disini true ya bapak ibu nah ini kenapa keluarnya fall oke ada keungkah oke kita ulangi ibu sekali lagi seluruh ya oke ini di merger selnya ini di merger selnya oke setelah di merger selnya sekarang kita akan masukkan rumus oke sekarang kita akan masukkan rumus kata-katanya persis di atas bapak ibu tanpa spasi oke kata-katanya persis di atas tanpa spasi oke untuk masukkan rumus saya tekan f di atas ini untuk insert function untuk insert function oke saya klik disini yang saya pilih adalah if oke ini yang saya pilih adalah if jika oke saya klik ok oke oke kemudian disini sudah ada if kemudian kita tinggal klik saja di logical yang kita gunakan nah kemudian saya tekan D oke saya klik di D9 saya tekan dan kemudian aa dan lagi dan itu C7 ya kemudian saya klik di aa F9 oke dan kemudian terakhir saya klik di G9 dan bapak dan ibu aa saya bikin sama dengan oke saya bikin sama dengan saya bikin tanda petik oke saya bikin tanda petik jadi kami tenang ikut pelatihan ini ikut pelatihan ini nah beri tanda petik sekali lagi nah ee kemudian kenapa masih fall ya harusnya sudah true ini coba saya kurungkan masih fall juga oke ee bentar ini ada logika yang salah seperti ini oke saya coba bermain dari luar saja ini oke ah ikut pelatihan ini oke sebentar sebentar ini c9 kami setelah ikut pelatihan ini eh eh Saya mencoba true Iya, saya true Sebentar, ini berarti Jawaban Anda benar Oke, sebentar Kalau salah berarti Kosongkan aja Saya beri tanda perhatian Kita coba Kami senang ikut perhatian ini Kurang kurung sebelumnya Ini kurung Ini kurung Kita coba dengan kurung seperti ini Iya Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ah Ada yang kurang dari logika ini Sebentar, Bapak Jika Oke, kami senang ikut perhatian ini Ini tidak ada kurung Oke Oke What the hell is it Sebentar, Bapak Iya, betul Pak Darum Di efek itu sebenarnya lebih mudah Untuk masuk Ini kena pastak Nanti kita lihat Oke, baik Saya ulangi sekali lagi Di insert function Saya pakai Oke, saya pakai if Oke Ini if-nya Saya klik ke sini Ini kemudian Dan lagi Klik ini 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 Klik ini Dan lagi Klik ini Oh Klik ini cukup Oke, klik ini cukup Kemudian Petik Kami Tenang Di Pelatihan Tutup dengan tanda petik Paul Aduh Oke, kita ganti game berikutnya aja Bapak-Ibu Seperti ini kayak Ada yang salah logika Ada yang salah logika Saya harus mengecek lagi nanti Si Kalau spasinya Gak akan terima Baik Kita ke Oke, baik Mohon maaf Bapak dan Ibu Kita ke game yang lain aja Ke game yang lain Kita lanjutkan Baik Kita sekarang bermain Tentang Ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian Negara ini Itu menampilkan suatu negara Menampilkan suatu negara Yang ditampilkan melalui benderanya Jadi nanti Siswa akan melihat negara-negara tersebut Melalui Apa namanya Siswa akan melihat negara tersebut Melalui Bendera yang dimiliki oleh negara tersebut Baik Ini Contohnya kita akan buat game ini Baik 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 Kita mulai Sit 1 ini Saya Beri Ini saya ganti namanya Sit 1 Saya beri nama dengan Master Oke Master Artinya master datanya Kemudian di sit 1 ini Saya beri nama dengan negara-negara Misalnya negaranya Arab Sofi Kuan Mendol Mendol Apa namanya Mendol Mendol Mendara-Bendara negara Jadi Bapak dan Ibu Dulu bendera-Bendera negaranya Oke Dulu bendera-Bendera negaranya Tadi saya download beberapa Saya download beberapa Bendera-Bendera negara Jadi ini sekali lagi Bapak dan Ibu Ini adalah ide Idenya Bagaimana memunculkan gambar yang di matika misalnya Bapak dan Ibu juga bisa tampilkan rumus, tapi rumusnya berbentuk gambar jadi ini diganti saja atau misalnya Bapak dan Ibu ingin menunjukkan wisata alam di suatu daerah itu juga bisa diwakili oleh gambar yang seperti ini nah jadi gambar yang dinamis yang bisa kita tampilkan baik ini ada Arab Saudi kemudian Argentina kemudian Belanda ini sesuai dengan negara yang sudah saya download saja ya Belanda, Jepang, Brazil, Indonesia Belanda, Jepang Brazil Indonesia kita kita Perancis Perancis apalagi penderanya terus baik saya bendera negara tersebut saya berikan row hedge nya 30 aja row hedge nya 30 kemudian saya angkat biar bapaknya di tengah ini kita jadikan sebagai seat untuk referensi kita oke sekarang saya bendera tersebut bendera tersebut boleh di copy paste saja insert masukkan bendera nya dari illustrator picture saya akan masukkan bendera-bendera masing-masing suara kok kurang kuras keras ya oke sebentar nah ini saya masukkan Arab Saudi oke kadang-kadang saya tidak bersuara ibu mohon maaf kena lagi masukkan gambar sesuai saja ukurannya oke kalau mau dileparkan lagi boleh ini bendera untuk Arab Saudi oke kemudian bendera untuk Arab Saudi sudah kemudian saya masukkan bendera Argentina oke bendera bendera Arab Saudi ini ukurannya 0,4 sama 0,59 ini saya kecilkan sedikit jadi 0,35 dan 0,59 ini saja ukurannya nanti kita nanti kita akan selesaikan semua ukurannya seperti ini oke kemudian kemudian saya pilih Argentina nah silakan ikut aja Bapak Ibu tadi saya sudah sudah ambil satu ukuran tapi saya lupa 0,38 0,59 itu saja ukurannya 0,38 0,59 oke saya masukkan Belanda bendera Belanda insert lagi illustration Bapak dan Ibu sesuaikan karena semuanya ada juga insert picture ini semuanya ada Bapak dan Ibu mungkin tampilan kita bisa jadi berbeda-beda itu beda versi beda versi ofisnya saja karena saya menggunakan ofis 36 jadi mungkin agak berbeda yang Bapak dan Ibu miliki tapi tidak apa-apa 0,59 oke selamat menikmati Terima kasih. 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 Okay. terima kasih. 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 okay. terima kasih. terima kasih. inci, kalau sudah tekan enter saja. Nah, maka benderanya akan sama dengan bendera-bendera yang lain ukurannya. Oke, ukurannya sama dengan bendera-bendera yang lain. Nah, begitu cara memberikan ukuran bendera. Atau kalau misalnya bapak dan ibu, kalau misalnya bapak dan ibu ingin berikan ukuran biasa saja, tinggal tarik-tarik ke dalam, silakan. Misalnya ada bendera seperti ini, besar. Bapak dan ibu tinggal tarik-tarik saja ke dalam, seperti ini. Cocokkan saja, enggak apa-apa. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak bapak dan ibu ikuti? Mana yang lebih enak bapak dan ibu kasih ukuran? Kopi gambar ke Excel, diulang Pak. Baik, baik. Saya ulang. Saya tambah satu lagi lah ya, untuk cara kopi gambar ke Excel. Oke. Saya kasih 30. Oke. Saya kasih gambar satu lagi, apa yang bendera yang belum saya masukkan? Rusia. Oke. Saya kasih Rusia. Saya kasih di sini satu lagi, Rusia. Oke, Bapak ibu. Rusia. Rekat jadi juga semuanya ya. Oke. Rusia, Bapak ibu. Satu lagi saya tambah Rusia. Bagaimana cara memasukkan gambar ke Excel? Nah, saya klik di sel yang sebelah A ini. A12. Oke. Saya klik di A12. Kemudian, saya pilih insert. Di atas. Oke. Di sebelah home ada insert. Di sebelah home ada insert. Kemudian, Bapak dan Ibu cari di sini yang picture. Kalau misalnya tidak ada tulisan picture, dia di illustration. Dia di illustration. Oke. Dia di illustration. Oke. Pilih picture. Nah, sekarang saya pilih picture. Kemudian, saya akan cari bendera Rusia. Saya cari bendera Rusia. Ini bendera Rusia. Oke. Saya cari bendera Rusia. Kemudian, saya klik di insert. Saya klik di insert. Ini sudah pelan, Bapak ibu. Mohon maaf kalau misalnya masih dianggap cepat. Saya yang sedih. Oke. Jadi, ini sudah di insert, Bapak ibu. Bagaimana cara mengecilkan ukuran? Mengecilkan ukuran boleh secara manual, Bapak ibu. Tinggal ditarik saja ke dalam. Tinggal ditarik saja ke dalam. Oke. Ini juga ditarik ke dalam. Boleh. Dengan cara manual seperti itu, boleh. Dengan cara memberikan hits dan picture dengan yang berbeda juga boleh. Misalnya, ini hitsnya 0,62 inch. Kita lihat tadi di sini. Kita lihat tadi di sini. Di sini 0,39. Oke. Kemudian di bawahnya 0,59. Ini 0,38 tadi. Oke. Biar sama ukurannya. Nah, ini dia saya hilangkan ke dalamnya 0,38 dan 0,59. Oke. Terserah Bapak dan Ibu mau gunakan cara apa. Gak apa-apa. Oke. Bapak dan Ibu, diikuti aja dulu. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu bisa lihat lagi di tayangan. Kalau misalnya agak cepat. Tapi saya pikir sangat cepat nih. Baik. Sekarang Bapak dan Ibu. Kita rapikan dulu gambarnya. Kita rapikan dulu gambarnya. Oke. Setelah insert gambar. Yang ketiga adalah rapikan gambar. Kita rapikan gambar. Cara rapikan gambar. Bapak dan Ibu siapkan. Cara kita rapikan gambar. Sama-sama ya. Saya klik di salah satu bendera. Saya kliklah bendera di atas. Saya klik bendera di atas. Oke. Saya klik bendera di atas. Kemudian sekarang saya tekan ctrl A. Oke. Sekali lagi ya. Saya tekan ctrl A. Ctrl A. Oke. Saya tekan ctrl A. Jadi ctrl A itu akan nge-block semua gambar. Nah. Ctrl A nge-block semua gambar. Cara saya rapikan Bapak dan Ibu. Saya klik di picture format. Yang paling ujung itu pasti ada selalu. Apa nggak ada picture format? Yang ada format. Karena sebagian office format aja. Juga sama juga. Picture format. Di picture format ini Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu yang lihat di arrange. Di menunya arrange. Oke. Di menunya arrange. Di sini. Bapak dan Ibu ikuti. Kalau Bapak dan Ibu tarik ke atas. Di sini ada tulisan align object. Oke. Align object. Nah di align object ini saya klik sekali. Oke. Kemudian saya pilih distribute vertically. Oke. Saya pilih yang ini. Setelah saya pilih distribute vertically. Kemudian saya klik sekali lagi. Di align object. Kemudian saya pilih align left. Yang paling atas ini. Oke. Align left. Oke. Saya pilih align left. Oke. Sampai di situ dulu Bapak dan Ibu. Sebelum saya pindah ke seat yang lain. Halo. Sebentar. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Sampai di situ. Sudah bisa diikuti kan Bapak Ibu. Oke. Kalau bisa saya langsung di atas Bapak Ibu. Sampai di atas Bapak Ibu. Saya lanjut ke seat selanjutnya Bapak dan Ibu. Jika ukuran tidak sama akan berpengaruhkah ke hasil. Tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Karena nanti kita bisa setting lagi. Tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa. Kalau ukurannya tidak sama. Tidak apa-apa. Yang penting sesuaikan aja dengan ukuran sel dulu. Boleh tidak. Tidak apa-apa Ibu. Baik. Sekarang saya lanjut ke sel selanjutnya. Oke. Ke sel selanjutnya. Ini Bapak dan Ibu. Saya gantilah nama selnya. Saya ganti nama selnya. Saya kasih nama pilihan negara. Misalnya. Pilihan negara. Oke. Saya ganti selnya. Saya kasih nama pilihan negara. Oke. Di pilihan negara ini. Bapak dan Ibu. Yang pertama. Mas. Pilih negara. Oke. Pilih negara. Saya bolkan saja. Saya beri ukuran yang agak jarak. Lebarnya yang ini juga. Saya beri ukuran. Agak jarak. Nah. Seperti ini. Oke. Ini saya beri ukurannya agak jarak. Ini tersalah Bapak dan Ibu. Kasih ukurannya agak jarak seberapa. Oke. Di sini pilih negara. Ini pilih negara ini jatuh ke bawah. Saya naikkan dia di tengah. Cara naikkan di tengah kan sudah. Sudah paham Bapak dan Ibu ya. Saya klik di ujung saja. Saya klik di ujung di sini. Di ujung paling ujung. Kemudian saya pilih yang ini. Nah. Middle line. Jadi biar dia letaknya di tengah. Oke. Di sini ada tulisan pilih negara. Kemudian di sini nanti untuk list negaranya. Kemudian ini nanti untuk bendera. Oke. Sampai di sini dulu. Sekarang Bapak dan Ibu. Sekarang saya akan memasukkan list. Yang dari sheet master tadi. Oke. Saya akan memasukkan list dari sheet master tadi. Caranya Bapak dan Ibu. Caranya saya klik. Saya klik di data. Kemudian saya pilih. Di sini Bapak Ibu. Di data tool. Di data tool. Oke. Di data tool ada data validation. Data validation. Di sini ada data validation. Saya klik sekali di data validation. Oke. Oh baik. Baik. Oke. Nah. Sekarang. Tadi saya ketik. Tadi. Ubah nama. Sip. Ya. Ubah nama Sip. Tadi saya ubah namanya menjadi pilihan. Negara. Pilihan. Negara. Jadi saya ubah nama Sip ya. Sekarang saya pilih ketik pilihan negara. Ketik pilih negara. Dan sesuaikan selnya. Sesuaikan selnya. Oke. Kemudian sudah ya. Sudah disesuaikan. Dengan Bapak dan Ibu ya. Pada sel C3. Oke. Pada sel C3. Pilih data validation. Pilih data validation. Nah. Caranya gini. Nah. Di sel C3. Oke. Di sel C3. Ini di data dulu. Nih. Di tombol data. Oke. Di data. Di menu data. Kemudian kita pilih ini. Data validation. Oke. Di data validation. Oke. Data validation. Setelah saya klik di data validation. Setelah saya klik di data validation. Dan di pilihan hello. Di pilihan hello. Saya klik di tanda panah ini. Kemudian saya pilih list. Oke. Saya pilih list. Nah. Setelah saya pilih list. Bapak dan Ibu akan berubah seperti ini. Oke. Di kolom source. Di kolom source ini. Saya klik di tanda panah ke atas. Saya klik di tanda panah ke atas. Saya klik di tanda panah ke atas. Yang seat master tadi. Saya pilih seat master tadi. Ini agak pelan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya gak sempat terikuti juga. Nanti dapat. Video. Rekamannya. Oke. Pilih master. Kemudian saya block dari Saudi. Saya block dari Arab Saudi sampai ke Rusia. Oke. Saya block semuanya. Dari Arab Saudi sampai ke Rusia. Oke. Dari Arab Saudi sampai ke Rusia. Kemudian. Saya block. Dari Arab Saudi. Halo 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 Iya iya saya lanjutkan Iya iya rasa tadi hilang kah Halo Pak Mas dengar Iya Oh oke Saya ulangi Oke saya ulangi Kita pilih data validasi Data validation Di kolom C3 Kenapa ini Di kolom C3 ini Saya pilihnya data Saya pilih data Kemudian saya pilih data validation Klik sekali data validation Setelah saya klik data validation Akan keluar seperti ini Any value Any value ini kita ubah Jangan Jadi List Kita ubah jadi list Setelah kita ubah jadi list Untuk Sumbernya Atau source-nya Ini sumber atau source-nya Saya pilih Tanda panah ke atas Oke Saya pilih Tanda panah ke atas Nah Di Tanda panah ke atas Ini setelah saya Saya pilih Saya pilih master Saya pilih master Kemudian saya block Dari Arab Saudi Sampai Rusia Saya block Tekan Tanda panah ke atas Bapak ibu Halo bapak ibu Halo bapak ibu Halo Halo Mungkin lanjut Halo Halo Suara saya terdengar, Pak Ibu, sudah masuk lagi? Pak Reden, sudah jelas. Oke. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Satu game aja seperti ini. Bentar, bentar. Oke. Saya ulangi. Saya ulangi. Saya ulangi. Kita ada di sini. Pilihan negara. Dari C3. Kemudian di data. Kemudian saya pilih data validation. Kalau ini sudah clear ya. Kalau agak cepat di sini, tidak apa-apa. Saya pilih data validation. Oke. Di LO ini, saya pilih list. Oke. Di LO ini, saya pilih list. Oke. Kemudian di sumber, saya tekan tanda panah ke atas. Saya tekan tanda panah ke atas. Kemudian saya pilih sheet yang di sebelah. Bapak dan Ibu, kalau enggak ubah sheet, misalnya sheet satu, enggak apa-apa. Jadi tetap aja di sheet satu, enggak apa-apa. Yang penting, klik aja di sini. Oke. Setelah saya klik di sini, Bapak dan Ibu, kemudian saya... Setelah saya... Setelah saya... Saya block. Setelah saya block dari arah Saudi sampai Rusia. Oke. Saya tekan enter. Saya tekan enter. Setelah saya tekan enter. Setelah saya tekan enter, di sini kelihatan master B4 sampai B12. Bapak dan Ibu, kalau misalnya tidak... tidak dirubah sheet-nya, masih sheet satu, maka di sini yang keluar adalah sheet satu. B4 sampai B12. Oke. Kemudian saya tekan OK. Kemudian saya tekan OK. Maka sekarang Bapak dan Ibu, di... sheet... di sheet pilihan negara... di sheet pilihan negara, sudah ada... sudah ada list negara. Di sheet pilihan negara, sudah ada list negara. Bapak Ibu, di C3. Di C3 ini, ini di sini sudah ada tombol drop-down namanya. Tombol drop-down. Jadi kalau saya klik tombol ini, maka akan bisa Arab Saudi. Setelah saya klik ini, akan bisa Argentina. Saya klik di sini, bisa Brazil. Saya klik di sini, bisa Indonesia dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke. Itu sampai di situ dulu. Clear ya Bapak Ibu. Oke. Saya lanjut. Selanjut. Tapi nanti kayaknya yang ketiga itu ada di video tutorial saya, bisa diikuti deh. Oke. Yang ini dulu. Karena ini tidak ada di video tutorial. Saya belum bikin video tutorial ini Bapak Ibu. Jadi ini memang masih belum saya bikin video tutorial. Baik. Sekarang Bapak Ibu, sekarang kita akan memilih, kita akan memilih salah satu bendera. Salah satu aja. Salah satu bendera. Salah satu bendera. Salah satu bendera. Oke. Saya pilih di master. Saya pilih Indonesia. Karena kebetulan di sini yang tampil Indonesia. Oke. Saya pilih Indonesia. Saya copy aja. Copy itu control C. Oke. Saya copy gambarnya. Saya control C. Kemudian, saya bawa ke pilihan negara. Saya bawa ke pilihan negara. Kemudian di sini saya control C. Oke. Saya control C. Gak apa-apa. Kecil gak dirapikan dulu. Gak apa-apa. Nanti kita rapikan barengnya. Pokoknya saya sudah pastekan dulu di sini. Oke. Saya sudah pastekan. Bapak dan Ibu, dalam kondisi yang paste seperti ini, dalam kondisi bendera yang masih terblok, ini artinya bendera terblok ya. Ada bulat-bulat-bulat ini. Ini artinya bendera terblok. Oke. Dalam kondisi bendera yang terblok seperti ini, Bapak dan Ibu. Oke. Dalam kondisi seperti ini, kita ketik di atasnya. Kita ketik di formula barengnya. Apa yang kita ketik, Bapak dan Ibu? Sama dengan. Sama dengan yang mana? Sama dengan Indonesia. Oke. Klik aja di sini. Sama dengan Indonesia. Nah. Jadi kita ketik. Kita dalam kondisi bendera yang terblok, di atas ini kita ketik sama dengan. Kemudian kita klik Indonesia. Setelah itu saya tekan enter. Saya tekan enter. Sekarang tidak ada lagi gambar bendera. Yang ada gambar Indonesia. Yang ada tulisan Indonesia. Kalau misalnya saya bawa ke Indonesia lagi, saya klik di Brazil, di sini ganti jadi Brazil. Ini artinya dia sudah terikat. Dua sel ini sudah terikat. Kalau misalnya di sini saya klik Belanda, maka di sini ganti Jepang, maka di sini jadi Jepang. tetapi Bapak dan Ibu tidak dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana kita mengaitkan gambar? Sekarang Bapak dan Ibu kita akan mengaitkan gambar. Oke, saya bawa lagi ke Master. Di Master Bapak dan Ibu, di Master, saya sekarang, Bapak dan Ibu perhatikan, saya sekarang akan memberikan nama yang sama. Bapak dan Ibu di sini perhatikan ketika saya klik di Arab Saudi, kemudian saya klik di Argentina, yang keluarnya A5. Saya klik di Belanda, yang keluarnya A6. Saya kepingin, di sini Arab Saudi, di bawah bendera ini juga keluar Arab Saudi, di bawah bendera Argentina juga keluar Argentina. Nah, di bawah Belanda juga keluar Belanda. Nah, itu biar sama nama selnya. Oke, biar sama nama selnya. Sekarang Bapak dan Ibu, saya akan berikan nama sel yang sama. Caranya Bapak dan Ibu, saya blok, saya blok sel ini. Oke, sel A dan sel B ini saya blok. Oke, blok sel A dan sel B. Setelah saya blok, sel A dan sel B, kemudian saya pilih formula. Setelah saya pilih formula, Bapak dan Ibu, saya pilih ini, create from selection. Saya pilih create from selection. Saya klik saja. Create from selection. Setelah saya pilih create from selection, saya hilangkan centang. Jadi, biarkan saja centangnya di right column. centangnya di right column. Saya klik OK. Nah, sekarang Bapak dan Ibu perhatikan, kalau di sini Arab Saudi, saya bawa ke Argentina, Argentina juga tulisannya. Saya bawa ke Belanda, juga Belanda tulisannya. Saya bawa ke Jepang, di sini Jepang, di sebelah sini juga Jepang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, perhatikan yang di sini. Di sini Jepang keluarnya, kemudian di sini Brazil keluarnya, di bawah bendera Brazil, Brazil keluarnya. Nah, sehingga kita punya sel yang namanya sama. Sel yang namanya sama. Baik. Setelah Bapak dan Ibu memberikan sel dengan yang namanya sama, dengan sel yang namanya sama, sekarang Bapak dan Ibu, saya kembali ke pilihan negara. 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 Di sini Bapak dan Ibu, di pilihan negara, di Jepang ini, saya klik sekali di Jepang. Saya butuh kopi yang di ini Bapak Ibu. Dollar, C, Dollar, 3. Saya mau kopi yang itu. Dollar, C, Dollar, 3. Ini saya mau kopi. Karena saya kopi, biasa saja Bapak Ibu, saya blok saja. Saya kopi yang ini. Nah, saya blok, saya control C. Saya kopi. Saya butuh itu saja. Saya butuh yang ini. Oke, saya kopi. Setelah saya kopi, saya tekan Escape. Nah, sehingga tidak ada lagi kopi. Saya sudah kopi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, bagaimana menampilkan, bagaimana menampilkan bendera juga di sini. Bagaimana juga menampilkan bendera di sini. Jadi, caranya Bapak dan Ibu, di, 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 Bapak dan Ibu, di menu formula, di menu formula, kita pilih name manager. Kita pilih name manager. Saya klik sekali di name manager. Nah, saya klik di name manager. Oke. Kemudian, saya pilih new. Saya pilih baru. Oke, saya pilih baru. Sekarang, saya berikan nama, untuk name ini, saya berikan nama bendera. Saya berikan nama bendera. Oke. Refer to. Refer to itu rumusnya. Rumusnya saya berikan seperti ini, Bapak Ibu, rumusnya. Rumusnya adalah, indirect. Oke, rumusnya tulisannya, indirect ya. Indirect. Oke. Indirect. kita pastikan yang ini. Yang dolar tadi, yang saya copy tadi. Dollar, C, dollar, 3. Saya pastikan di situ. Nah, saya control V untuk paste. Saya pastikan di situ. Kemudian, saya tutup kurung. Jadi, rumusnya adalah, indirect, buka kurung, dollar, C, 3, dollar. Oke, itu artinya dia tidak akan bergeser ke yang lain. Kalau ke Jepang, ke Jepang. Kalau sudah, Bapak dan Ibu, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, kalau sudah OK, saya klik close. Sudah OK, saya klik close. Nah, sekarang, Bapak dan Ibu, benderanya belum tampil. Benderanya belum tampil. Bagaimana cara kita tampilkan bendera? Ini kan rumusnya masih, masih, masih itu rumus. Kita ganti rumusnya. Jangan, saya ganti di sini, saya klik, saya hapus, dollar, C, 3, dollar ini. Saya ganti dengan, bendera. Tinggal, saya dilihat, bendera. bendera. Nah, ini sudah keluar. Bendera. Perlik saja di bendera ini. Nah, kemudian saya enter. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah keluar. Tinggal, ukurannya saja kita sesuaikan. Ukurannya, Bapak dan Ibu perhatikan. Saya klik di picture format. Kemudian, ini kan ada garis-garis, apa namanya, garis-garis, bayangan dia. Oke. Garis-garis dia. Top. Kemudian saya, potong, sampai, ukuran benderanya saja. Oke, ukuran benderanya saja. Kalau ini dianggap kurang lebar, kita lebarkan lagi nanti. ini saya lebarkan saja selnya. Ini saya lebarkan saja lagi setelnya. sehingga benderanya. berbicara. Nah, bisa seperti ini. Nah, jadi begini. Nah, Bapak Ibu, ketika sekarang, saya klik di Jepang. Ini ada drop-down. Keluar bendera Belanda. saya klik di Indonesia, maka keluar bendera Indonesia. Saya klik di Arab Italia, maka keluar bendera Italia. Saya klik di Arab Saudi, oh, sorry, Argentina. tidak berubah. Saya klik di Arab Saudi, tidak berubah. Kenapa di Arab Saudi, tidak berubah? Bukan karena lockdown, Bapak Ibu. Bukan karena tidak bisa masuk Arab Saudi. Karena Bapak dan Ibu, sebenarnya, ini sengaja saya buat agak. Jadi yang kita gunakan, underscore boleh. Gimana kita gunakan underscore? Saya gunakan underscore-nya di master. Oke, saya ganti di master. Arab Saudi ini, saya ganti dengan master-nya saya buat di sini. Arab Saudi-nya saya buat underscore. Nah, saya buat underscore. Hata buat underscore. Jadi, di sini pilihan negara. Saya ulangi. Belanda. Sekarang saya ulangi ke Arab Saudi. Ini Bapak dan Ibu, sebagai ide, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan rumus, mau tampilkan bangunan, mau tampilkan apa saja yang sifatnya gambar, dan itu bisa bahkan Bapak dan Ibu membuat bagan pertandingan, membuat bagan pertandingan. Eh, hari ini Arab Saudi lawannya Spanyol. Bapak dan Ibu bisa gunakan satu sel lagi. Sampai Ibu, hampir habis baterai saya, saya ngecas dulu sebentar. Baik. Boleh, jika ada pertanyaan untuk beberapa. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Halo? Baik, silahkan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagus sekali untuk kita berpikir pada anak-anak kita. Silahkan terlihat di layanan Pak Tapa. Haru, deh. Jadi, bisa langsung saja nyalakan update-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bagaimana Pak cara memasukkan bendera yang benar dan salah memasukkan bendera yang benar dan salah maksudnya oke oke baik-baik bapak ibu atau saya ulangi maaf sekali saya memandu bapak dan ibu sampai dengan jam 11 saya mohon maaf sekali saya sebenarnya tidak pernah keberatan dengan waktu yang bergeser tetapi untuk hari ini karena kebetulan sebentar lagi jam 11 saya akan menjadi moderator untuk pertemuan karena jam 11 saya sudah harus ke room yang satu lagi baik bapak dan ibu gini sebenarnya oke yang ini belum di video tutorialkan mungkin setelah ini setelah nanti siang saya dikbut yang baru misalnya yang ini saya video tutorialkan kalau memang kalau memang bapak dan ibu saya ulang misalnya saya ulang misalnya bapak dan ibu tapi akan pada bapak dan ibu sendiri maksudnya kalau misalnya bapak karena ini bapak dan ibu ini bukan game sebenarnya ini adalah jepang bagaimana maka keluar bendera jepang ini bukan hanya untuk bendera bapak dan ibu juga bisa gunakan bapak dan ibu untuk pembelajaran bahkan matematika yang matematikanya dibuat rumus dalam bentuk gambar apapun dalam bentuk gambar gambar bangunan dan sebagainya terserah bapak dan ibu nah kalau ingin dikembangkan dalam bentuk game benar salah dan sebagainya nanti bapak dan ibu juga bisa kebangkan tinggal berikan berikan rumus dan sebagainya insyaallah bisa saya yakin nanti eksplorasinya terserah bapak dan ibu insyaallah bisa jadi bapak dan ibu sekali lagi kalau misalnya diulang akhirnya kita hanya satu game ya baik bapak dan ibu meskipun satu tapi bisa memuaskan karena nanti ada satu game lagi sebenarnya saya ada seperti ini bapak dan ibu tebak gambar namanya ini tebak-tebak gambar ini nah ini contohnya contohnya ini tapi kalau yang ini ada video tutorial oke ada video tutorial ini nah ketika tanda panah ini akan keluar 5 per 5 setiap kita klik ke bawah dia nutup per 5 nah jadi ada yang model seperti ini ini namanya menebak tokoh kalau menebak tokoh ini saya pernah terapkan di kelas meskipun matematika jadi setiap anak saya jawab saya dapat 5 sampai tokohnya yang dapat yang habis dapat hadiah nah ini contohnya ini dari excel juga bapak dan ibu nah ini buatnya di excel juga dan ini saya tinggal share link saja oke jadi yang tidak ada share link yang ini yang sebelum saya buat video tutorialnya saya ulangi lagi demi bapak dan ibu oke saya ulangi lagi itu saya buat disini saya ganti nama jadi master ya saya ganti nama jadi master di sheet 1 oke di sheet 1 saya ganti nama jadi master di sheet 1 bapak dan ibu saya berikan nama saya berikan saya berikan nama negara yang sudah ada disini di master ini saya berikan nama negara oke saya berikan nama negara saya copy saya copy saya bawa kemari saya bawa ke yang baru oke paste saja oke baik bapak ibu bagi negara yang memiliki 2 kata bagi negara yang memiliki 2 kata jangan lupa taruh underscore saya taruh underscore kemudian bapak dan ibu setelah saya copy nama negara setelah saya copy nama negara kemudian saya besarkan ukuran selnya besarkan ukuran selnya saya klik kanan kemudian saya hero h kemudian saya buat misalnya 30 nah jadi sudah agak lebar besarkan selnya di sel yang di sel yang A ini ini akan kita taruh bendera ini akan kita taruh bendera nah sekarang saya akan taruh bendera taruh bendera seperti tadi bapak ibu ya kalau saya copy satu-satu mungkin bapak dan ibu mungkin untuk kita tidak cukup untuk taruh bendera saya pikir bapak ibu sudah paham saya copy saja bendera yang sudah ada ini kontrol kontrol A kontrol C kontrol C kontrol C maka benderanya pindah kemari semua oke ini bendera-bendera yang tadi saya pikir kalau sampai di bendera bapak dan ibu sudah sudah oke ya sudah paham kalau sampai di bendera ukuran bendera dan sebagainya cara merupakan bendera dan sebagainya saya pikir bapak dan ibu tadi sudah paham baik sekarang bapak dan ibu saya ke sheet selanjutnya saya ke sheet selanjutnya di new sheet oke di new sheet saya pilih sheet selanjutnya disini di new sheet bapak dan ibu saya pilih disini saya beri nama disini pilihan negara pilihan negara oke saya berikan nama disini pilihan negara nah saya berikan disini pilihan negara Setelah saya berikan di sini pilihan negara Bapak dan Ibu Di sini saya ketik pilih negara Pilih negara Kemudian saya lebarkan Kemudian ini juga saya lebarkan Oke Saya letak Oke Ini juga saya lebarkan Ini untuk letak bendera nanti di sini Ini untuk letak nama list negara Dan Ibu perhatikan di sini adalah sel C3 Pilih negara ini Saya pilih data Pilih negara Saya pilih data Ini tadi sering macet tadi di sini Saya pilih data Dipilih data ini Bapak dan Ibu Saya pilih Di data ini saya pilih Data validation Saya klik sekali di data validation Oke Saya klik sekali di data validation Kemudian Di any value Ini ada tulisan any value Saya ubah menjadi list Saya ubah menjadi list Nah di source Bapak dan Ibu Di source Saya klik tanda panah ke atas Saya klik tanda panah ke atas Kemudian saya pilih master Kemudian saya block Saya block Dari Arab Saudi sampai Rusia Kemudian saya tekan enter Oke Saya tekan enter Setelah saya tekan enter Jadi seperti ini lagi Kemudian saya tekan oke Nah sekarang Bapak dan Ibu Di C3 ini Kita bisa Melis negaranya Argentina Indonesia Saya akan memilih salah satu Bendera Oke Saya akan memilih salah satu Bendera Bendera yang saya pilih adalah Bendera yang ada di master Saya klik master Oke Ini Spanyol Oke saya klik master Kemudian saya pilih Spanyol Bendera Spanyol Saya klik aja bendera Spanyol Oke Saya klik di bendera Spanyol Kemudian saya copy Copy Control C Oke Copy Control C Kemudian saya Klik di pilihan negara Saya pastikan di D Bapak Ibu Di sini saya pastikan Di D Saya pastikan di sini Di D Nah Di D saya pastikan Mau dibuat lebar dulu Gak apa-apa Mau di set belakangan dulu Juga gak apa-apa Mau di set belakangan juga gak apa-apa Oke Saya sudah pastikan di sini Bapak dan Ibu Saya sudah pastikan di sini Kemudian Dalam posisi yang masih terblok Oke Dalam posisi yang masih terblok Seperti ini Dalam posisi yang masih terblok Seperti ini Saya di sini ketik Sama dengan Di formula ini Di sini saya ketik Sama dengan Sudah saya ketik sama dengan Kemudian saya klik Spanyol ini Spanyol adalah C3 Saya klik di Spanyol Oke Saya klik di Spanyol Kemudian saya tekan Enter Maka di sini berubah juga Jadi Spanyol Ini artinya Bapak dan Ibu Kita sudah mengaitkan Kita sudah mengaitkan Sel D Oke Sel D Dengan Sel C Buktinya adalah Buktinya adalah Ini Di sel Di sel C Kalau misalnya saya ganti Saya pilih saya ganti Saya pilih Argentina Maka keluar Argentina Saya pilih Jepang Maka keluar Jepang Saya pilih Indonesia Maka keluar Indonesia Tapi Benderanya belum keluar Nah Tapi benderanya belum keluar Baru keluar Kata-katanya saja Oke Baru keluar kata-katanya saja Kata-kata itu dari Master tadi Tapi benderanya belum keluar Bagaimana cara membuat Benderanya keluar Baik Sekarang Bapak dan Ibu Saya kembali Ke Sit Master Saya kembali ke Sit Master Oke Saya kembali ke Sit Master Nah Saya kembali ke Sit Master Di Sit Master Bapak dan Ibu Di Sit Master Oke Saya jelaskan Penugasannya Bu Masiska Sebelum Berakhir Di Sit Master Bapak dan Ibu Kita mengusahakan Di B3 Tapi Kalau saya pindahkan Ke bawah bendera Saya Pindahkan dengan Tanda panah Kiri ke bawah bendera Di sini kosong Di sini A3 Saya kepingin Di A3 ini juga keluar Arab Saudi Argentina Di A4 keluar Argentina Di A5 keluar Belanda Di A6 keluar Jepang Jangan A6 saja Nah bagaimana Dari A3 Saya blok Sampai dengan B11 Nah jadi sini saya blok Sampai dengan B11 Dua Dua Sel ini saya blok Oke Dari A3 Sampai B11 Di sini Bapak dan Ibu Cara merubahnya Cara merubahnya Adakah namanya sama Saya klik di Formulas Oke Saya klik di Formulas Setelah saya klik di Formulas Bapak dan Ibu Saya pilih ini Create from selection Oke Saya pilih Create from selection Jengklang Saya pilih Create from selection Kemudian saya hilangkan Di top row Ini saya hilangkan Centang ini Oke Tidak ada centang di top row Kemudian saya Pilih Oke Nah sekarang Bapak dan Ibu Perhatikan Di sini Arab Saudi Di bawah bendera Arab Saudi Itu juga keluar Arab Saudi Di bawah bendera Argentina Keluar Argentina Di bawah bendera Belanda Keluar Belanda Jadi seperti itu Sekarang Bapak dan Ibu Saya Kepilihan negara Saya balik ke pilihan negara Oke Saya klik Kolom D Saya klik yang di kolom D Oke Saya klik di kolom D Saya Bapak dan Ibu Ingin meng-copy yang ini Yang Dolar C3 dolar Saya block saja yang ini Saya block Oke Nah sekarang Bapak dan Ibu Setelah saya block Oke Saya tekan escape ESC Setelah saya block Saya tekan Setelah saya block Saya copy Maaf Setelah saya block Saya copy Saya copy dulu Control C Setelah saya copy Kita tekan Control C tadi Sekarang Sekarang saya tekan Escape ESC Biar Biar tidak ada pengaruh Apa-apa Oke Kita hanya meng-copy saja Setelah saya Tekan ESC Ini masih di D3 Oke Masih di D3 Sekarang Bapak dan Ibu Sekarang Bapak dan Ibu Di D3 ini Di D3 ini Saya klik di Name Manager Saya klik di Name Manager Oke Saya klik di Name Manager Saya klik di Name Manager Nah Kemudian Bapak dan Ibu Di Name Manager Saya pilih New Saya berikan nama baru Saya pilih New Nah disini Di New ini Saya beri nama Misalnya Nama boleh apa aja Bapak dan Ibu Terserah Bapak dan Ibu Oke Terserah Bapak dan Ibu Nama boleh apa aja Disini saya Saya ketik Bendera Oke Saya ketik bendera namanya Di Refer to Refer to artinya Merujuk kepada Rumus yang mana Oke Disini saya hapus Picture 1 Saya hapus Picture 1 Saya ketik ulang Saya ketik ulang disini Indirect Oke Tulisannya Indirect Oke Indirect Buka kurung Buka kurung Indirect Buka kurung Kemudian saya pastikan Yang ini Yang bintang ini Saya pastikan Jadi saya control V Saya pastikan Oke Saya pastikan Saya tutup kurung Saya pastikan Saya tutup kurung Kemudian Saya klik OK Nah disini Setelah saya klik OK Disini keluar bendera Disini keluar bendera Bendera Nah kemudian saya klik Close Saya tutup Oke Kemudian Bapak dan Ibu Saya Mengganti Bintang Sorry Dolar C Dolar 3 ini Saya ganti Saya ganti Ini saya hapus Saya hapus Oke Saya pilih disini Kita ketik disini bendera Maka akan keluar Ini bendera Nah bendera Nah akan keluar Dia sendiri Otomatis keluar bendera Bapak Ibu Nah Saya double klik saja Di bendera ini Biar dia naik ke atas Benderanya naik ke atas Setelah bendera Setelah saya double klik Saya tinggal enter saja Sekarang sudah Ada bendera Indonesia Ini saya lebarkan Nah saya lebarkan Untuk merapikan bendera ini Untuk merapikan bendera ini Saya klik Di picture format Saya klik di picture format Kemudian saya potong Bagian yang menjadi bayangan Saya potong saja Crop Saya potong Tarik ke dalam Ini juga saya tarik ke dalam Nah ini seperti ini Bapak Daniel Ini adalah bendera Indonesia Kalau misalnya Saya bawa lagi ke Indonesia Saya pilih bendera yang lain Bendera Jepang Maka akan berubah menjadi Jepang Saya pilih bendera Italia Maka berubah menjadi bendera Italia Saya pilih bendera Spanyol Berubah menjadi bendera Spanyol Saya pilih bendera Rusia Berubah menjadi bendera Rusia Nah jadi Seperti itu caranya Bapak dan Ibu Kita membuat Gambar dinamis Oke Jadi Bapak dan Ibu Karena waktunya tinggal 7 menit lagi Mohon maaf sekali saya Saya langsung saja ke penugasan Nanti biar kita Penugasannya seperti ini Bapak dan Ibu Saya ke Ada satu game lagi yang ingin saya perlihatkan pada Bapak dan Ibu Dan game ini sudah saya buatkan video tutorial Oke Game ini sudah saya buatkan video tutorial Jadi Yang sudah saya buatkan video tutorial Bapak dan Ibu Itu menjadi Disimak insya Allah Bapak dan Ibu bisa Bisa ikuti karena saya juga jelaskan secara clear Oke sebentar Ini untuk game yang satu lagi ini Game tebak Game tebak tokoh Bapak dan Ibu Bisa ikuti Melalui tutorial di Youtube Dan saya akan kopikan link ke Bapak dan Ibu Saya akan taruh linknya di kolom chat kita sekarang Oke sebentar Oke Oke Ini Ini tidak lama waktunya Bapak dan Ibu hanya 11 menit waktunya Oke Ini saya kopikan linknya Saya kopikan Taruh di chat Oke Ini saya taruh di chat Ini saya pilih all participant Oke All participant Nah ini sudah saya kirim ke Bapak dan Ibu Saya dibuat lewat Excel Game tebak tokoh Saya dibuat di Excel Saya tebak tokoh Itu pernah saya terangkan di anak-anak Pelajarannya matematika Bukan pelajaran sejarah Pelajarannya matematika Kemudian saya Memberi quiz kepada anak-anak Kalau mereka betul Saya tekan Tanda panah ke atas Sehingga keluar 5 Begitu lagi 5 5 sampai terakhir Jadi tokoh Kalau misalnya yang game ini Yang game ini Dua game saya tutorialkan Mohon maaf game yang pertama tadi Saya salah Salah apa namanya Salah perintah Tapi Saya Apa kalau agak-agak Ketinggalan Saya akan tutorialkan Game Tebak Apa namanya ya Media Bendia bendera Bendia bendera negara Nah ini nanti akan saya tutorialkan Jadi setelah dapat tutorial ini Insya Allah Paling telat Besok Besok sudah dapat tutorial Bapak dan Ibu Paling telat besok sudah dapat tutorial Kalau misalnya Bapak dan Ibu Sudah dapat tutorial Maka Bapak dan Ibu Silahkan melakukan tugasan Tugasannya Boleh salah Oh sorry Game tebak kata Boleh Media Dera negara Boleh Apa namanya Boleh Satu lagi Tebak wajah Tebak tokoh Game tebak tokoh Oke Tugasnya yang ini saja Salah satunya aja Bapak Ibu Saya tidak Saya tidak ingin Bapak dan Ibu Terbeban oleh Penugasan-penugasan yang banyak Yang penting Bapak dan Ibu Paham Berproses dengan baik Salah satu dari Ini Bapak dan Ibu Silahkan Buat Penugasannya Jadi Boleh Boleh sekali Kalau ingin dimodifikasi Sesuai dengan mapelnya Saya sangat apresiasi Sangat apresiasi Bapak Ibu Nah jadi itu saja Penugasan dari saya Mohon maaf saya tidak bisa Berlama Karena Karena jam 11 Saya Gtk Jadi Bapak dan Ibu Tugasnya salah satu dari itu Nanti koordinasi Lagi dengan Panitia Bapak dan Ibu Kalau misalnya Ada yang bingung-bingung Bapak dan Ibu Boleh Tugasnya bisa dititipkan ke Panitia Jadi tugasnya Bapak dan Ibu File Excel File Excel aja Jadi Kalau misalnya Pak Nantinya saya di copy Sama orang Saya berharap Bapak dan Ibu Jujur Saya percaya Bapak dan Ibu Adalah Guru-guru Yang berintegritas Karena apapun yang Bapak dan Ibu Melakukan Itu untuk Bapak dan Ibu semuanya Bukan untuk kami Karena prosesnya Ada di Bapak dan Ibu Terima kasih Bapak dan Ibu Mohon maaf Tidak bisa berlama Nanti pertanyaannya langsung ke WA saya saja Terima kasih 826 Hadir 825 hadir Mohon maaf Kalau saya terlalu cepat Mohon maaf Kalau ada Kata-kata saya yang menyinggung Mohon maaf Sama-sama Sama-sama Baik Baik Bapak dan Ibu Mohon maaf sekali Saya langsung Close Silahkan dilanjut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini sebentar Saya jawab satu pertanyaan Tugasnya apa Pak Buat tutorial Atau file aja File aja Nanti Ibu harus Nampak lagi mikir Mikir harus buat video Tutorial Nggak usah File aja Oke Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Allah Allah wabarakatuh sebaikan tadi memang karena kesubukan ya Pak Pak Arudin pindah ke tempat lain juga sama kelihatannya seperti ini ya di provinsi lain jadi memang kebetulan sibuk sekali ada banyak kendala di sinyal ada beberapa chat seperti itu juga Ibu Sinta selagu moderator bahkan sempat terpental dari rumah sini makanya ya maaf kalau ada ketidaknyamanan ya karena memang faktor sinyal yang tidak terbuka gitu ya pun berangkat ada yang disampaikan terima kasih Pak Anwar mewakili panitia dan peserta menyampaikan terima kasih kepada Bapak Khairudin telah memberikan materi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu partisipan peserta gobook Jawa Timberjadas yang saya hormati dan kegiatan ini nanti akan disampaikan secara detail di grup WM masing-masing begitu pun jika Bapak Ibu nanti ada kesulitan silakan ditanyakan kepada fasilitator yang ada di grup termasuk bagaimana di grup Bapak Ibu itu Pak Khairudin juga ada di situ silakan nanti dikomunikasikan dipersilakan dengan sangat terbuka kemudian ada yang bertanya tentang bertanya tentang nama materi dan nama materi kemudian narasumbernya di buku pandu ada di buku pandu nanti silakan silakan di Bersani Male atau nanti kita bahas di grup WA begitu Bapak Ibu atau barangkali ada yang bertanya kami persilahkan sudah ada oh sudah ketemu sudah ketemu sudah sudah ada yang bertanya barusan ya Bapak Ibu dipersilakan pengajukan pertanyaan dengan suara langsung atau di chat kami persilahkan oh iya tugas dari Pak Herodin adalah membuat file Excel game file Excel kemudian diunggah di penugasan tadi sekali lagi nanti teknis lebih detail halo iya kak halo bisa mendengar suara saya oke 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 penugasannya adalah membuat game berupa file Excel gitu nanti secara detail di masing grup makatan Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya lagi dipersilahkan dipersilahkan langsung dengan suara ataupun angkat tangan ya ya sebentar barangkali ada mumpung bertemu dengan Bapak Ibu sekalian jika ada peserta yang bertanya gelombang 2 3 4 5 yang bertanya mengapapun dimasukkan di grup silahkan menunggu saat ini kita fokus di peserta gelombang 1 besar harapan selesai bisa terus kemudian mendapatkan sertifikat maka kita fokus di ini di gelombang 1 meniko inget sementara ada yang bertanya ada yang bertanya file Excel-nya saja inget sementara ada pertanyaan lagi apakah harus yang sebentar untuk tugas kedua nanti dikirim file Excel inget inget dikirim file Excel terus kantong tugas dibicarakan di grup WA masing-masing Bapak Ibu dengan fasilitator jadi di grup Bapak Ibu masing-masing grup WA itu ada fasilitator inti 8 dan sampai terakhir itu akan mendampingi Bapak Ibu menyelesaikan tugas jika ada kesulitan tentu akan membantu Bapak Ibu Mekaten ya silahkan siapa siapa ini Pak Iwan halo ya halo Buneng siapa Pak Anwar apa aduh bukan-bukan halo suaranya kurang saya dengar ini aduh silahkan di botnya selain file Excel-nya screenshot hasil akhirnya tadi Buneng bilang file-nya berformat Excel Pak ya Excel jadi begini yang dimaksudkan tadi Pak Yohan Pak Pak Anwar tadi Pak Yohan jadi nanti disampaikan secara tertulis di grup saja Pak Yohan biar nanti tidak ada simpang siur begitu iya ada yang bertanya kok hanya seara Injeh Bapak Ibu sekali lagi kami sampaikan bahwa sekarang ini kita sedang itu yang Bapak Ibu hanya panelist dan peserta saja nah kenapa tidak ada gambar kebetulan disini saat ini kami tidak ada yang share screen jadi tidak ada gambar hanya suara kami saja makasih ada lagi kah Bapak Ibu barengkali bisa kalau ada hal lain bisa di perbincangkan dalam kelas oke terima kasih Bapak Ibu saya mewakili teman-teman tim di Bapak Ibu Menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing dan akhir dan nantinya bisa kita butuh pendidikan di Jawa Timur kita ini terima kasih saya mewakili moderator pada siang hari ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan waktu saya kembalikan ke host silahkan Pak ya Bapak Ibu sampai disini perjumpaan kita pada pagi hari ini selamat jumpa di dalam waktu dari saya saya mohon maaf apabila ada kesalahan akhir itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh live langsung ya Pak Ibu berangkali selamat menikmati